Disuruh taat sama suami, disuruh apapun. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah sang pencipta, dan perintah suami tidak bertentangan dengan fitrahmu sebagai seorang wanita, taat dan patut. Bagi masak dipanggil suami, matikan kompornya. Bagi naik motor, mengkeluar dipanggil suami, masukkan motornya kembang. Itu surgamu yang memanggil, bukan orang lain. Kadang-kadang kita taat sama atasan sama suami, gak taat. Bahkan, urusan ranjang, ini buat semuanya. Rasulullah s.a.w menyuruh, Walaupun perempuan di atas motor, di atas kendaraannya, di atas onta, kalau dipanggil sama suaminya, turun. Dan ingat, suamimu ini bayi besar. Kalau bayi kecil rangis dibiari, nanti diam sendiri. Tapi kalau bayi besar, akan menimbulkan permasalahan dalam ruang tangga. Maka taati perintah. Kecuali disuruh ganti genteng. Dik, tolong gentengnya bocor itu. Ini gentengnya, kamu naik ke atas. Wajib patuh banget. Ya enggak lah. Karena tidak sesuai dengan fitranya. Tapi dalam semua hal, Sami'na wapan. Sampai jumpa.